selamat menikmati ceritakan tentang perjuangan seorang anak muda bernama Jack mempertahankan kerajaan dari serangan mahluk raksasa pemakan manusia dan dia meski seorang anak petani nyatanya kekuatan cinta terhadap seorang putri membuat dirinya tidak pernah putus asa serta menyerah menghadapi manusia raksasa yang sangat menakutkan bagaimana cerita selengkapnya? intro ngupihel atas anak alkisah dimulai dari dua orang bocah di tempat berbeda bernama Jack si anak petani dan tuan putri Isabel yang sama-sama didongengin cerita manusia raksasa yang dimana para orang tua mengatakan sebuah legenda ini sangatlah menyeramkan ketika para biarawan ingin menemukan Tuhan malahan menciptakan jalannya itu dengan cara menumbuhkan satu buah biji kacang sampai ke pintu surga katanya namun ternyata yang ditemukan malahan sebuah perkampungan manusia raksasa sehingga ketika mereka turun ke bumi kerajaan menjadi hancur para warga menjadi santapan dan harta kerajaan diambil oleh mereka sehingga Raja Erik pada saat itu memerintahkan kepada biarawan untuk menciptakan kembali penawar mahluk raksasa ini agar tunduk pada perintah lalu dibuatkanlah sebuah mahkota dari jantung serta dikasih sedikit beberapa mantra micin roiko serta bumbu dapur lainnya alhasil para raksasa tunduk terhadap perintah Raja Erik dan beliau memulangkan mereka kembali ke tempat asalnya dan Raja Erik memutuskan hubungan dengan mahluk itu menggunakan cara menabang pohon tersebut dan beliau ketika wapatnya mahkota serta 6 buah biji ajaib tersebut dibawa ke dalam kubur yang kini hanya menyisakan sebuah legenda serta selalu didongengkan orang tua kepada anaknya agar cepat tertidur lelap dan film Jackson pembunuh raksasa baru dimulai 10 tahun berlalu kini scene akan diperlihatkan kepada seorang pemuda tampan bernama Jack yang bukan boci lagi tapi sayangnya ayahnya sudah terlebih dahulu meninggalkannya dan dia sekarang diasuh oleh sang paman lalu Jack pun pergi ke pasar ya kan buat jual kuda serta gerobaknya untuk kebutuhan sehari-hari dan disana malahan dia tertarik melihat pertunjukan sang dongeng Raja Erik ketika melawan para raksasa namun seperti ketiban Rezeki malahan dia juga bertemu sang putri Isabel yang pada saat itu juga sedang menyaksikan dongeng kesukaannya yaitu cerita keturunan tertuanya yaitu Raja Erik tapi di tengah khusyuk menghayati cerita malahan diganggu oleh para preman kampung yang sedang mabuk oleh minuman cap kodok bangkong dan otomatis karena Jack sangat menjunjung tinggi harkat martabat wanita dia pun menjadikan dirinya sendiri sebagai benteng perisai namun pada saat itu juga beberapa tentara berkuda kerajaan datang yang dipimpin oleh elmun sang jenderal kepercayaan Raja membuat Jack hatinya dakdikdukser karena telah melindungi wanita cantik Tuan Putri dan pasti di rumah dia berkata sumpah demi apa sambil tepuk pipi nah gitu lanjut Sin pun beralih kepada Rodrik serta Whis yang sedang menuju tempat persembunyian kacang ajaib yang tujuan mereka menyimpan benda tersebut untuk menguasai kerajaan serta bersekutu dengan para raksasa namun malahan disana Rodrik berpapasan dengan salah satu biarawan yang entah karena apa berada disana tapi yang jelas ketika ruangan simpanan berhamburan dapat kita duga salah satu biarawan ini tidak ingin niatan jahat kacang Rodrik terlaksana meski dia masih mempunyai mahkota Raja Erik yang masih tersembunyi dan otomatis pintu gerbang kerajaan pun dikunci untuk menemukan biarawan dan Jack malahan bertemu dengan beliau untuk menyelamatkan biji kacang tersebut dan secepatnya diserahkan pada biarawan lain dan pesan yang sangat penting pada saat itu adalah kacang ini adalah kacang yang terdapat di kuburan Raja Erik karena kalau jatuh ke tangan yang salah dunia pun akan hancur oleh raksasa seperti dalam dongeng serta Jack juga diperingatkan jangan sampai biji tersebut kena percikan air lalu sang biarawan pun berlari ya kan meski tetap tidak akan selamat oleh kepungan tentara kerajaan dan pasti dia dibunuh oleh Rodrik karena enggan untuk buka suara di mana biji tersebut berada demi keselamatan kerajaan bahkan Rodrik sangat terpukul udah kehilangan biji ajaib untuk bersekutu dengan raksasa si Isabel malahan kagak mau dijodohin dengan Rodrik yang secara jujur-jujuran nih Jack nyatanya lebih good looking dari Rodrik ya kan dan Isabel keluar dari istana mencari rumah Jack yang beberapa waktu lalu tidak sempat berterima kasih karena telah menolongnya dari para lelaki hidung rusak di tempat Jack dia malahan kena semprot oleh pamannya karena kuda serta gerobak telah hilang dan malahan yang dibawa bukan uang namun para biji-bijian membuat sang paman berkata hei Jack itu cuma dongeng dan kau telah ditipu oleh para biarawan tiba-tiba ya biji kacang pun berjatuhan dan salah satu biji tersebut nyelip di bawah lantai kayu yang Jack tidak menyadari akan hal ini dan pamannya pun juga pergi dengan rasa kesal di dada lalu malam pun tiba terlihat Isabel kehujanan pada saat itu dan berselang waktu lama dia pun sampai di rumah Jack sehingga pertemuan ini pun menjadi ladang buat PDKT satu sama lain dan sekali lagi Kang Irpan sadar bahwa susah gak papa asal good looking buruk rupa juga gak papa asalkan berduit dan kalau gak bisa kedua-duanya udah lanjutin aja rebahan serta bermimpi setinggi-tingginya namun karena hujan begitu deras dan angin bertiup kencang membuat rumah Jack bocor dan air merembet ke salah satu bawah rumah dan pasti di tengah asiknya mereka bercengkrama biji tersebut pun tumbuh begitu cepat dan Isabel yang terjebak di rumah tersebut berteriak kepada Jack untuk meminta tolong sehingga karena kekuatan cinta pada pandangan pertama Jack berusaha menolong dengan cara memanjat meski dirinya fobia ketinggian dan setelah pintu terbuka oleh sabatan kapak iya kayu pijakan Jack ternyata rapuh membuat Isabel mencoba memegang dirinya namun tidak kuat Jack pun langsung terperosok ke bawah dasar sedangkan sang putri terus menuju ke atas awan singkat waktu di pagi hari sang raja Bramwil pun datang untuk menanyakan Jack dimana putrinya sebab saat terjatuh pemuda ini tidak sengaja gelang sang putri juga ikut terbawa bersama dirinya dan dia menjelaskan semua yang terjadi lalu sang raja pun memerintahkan kepada Elmon untuk membawa beberapa orang yang akan bertugas memanjat akar kacang ini termasuk Rodrik serta Jack yang suka rela menjadi relawan namun nampaknya perjalanan ini cukup melelahkan bagi Jack disamping dia takut ketinggian ia juga harus mengikuti keahlian tentara kerajaan yang setelah dicoba eh malah pingsan kemudian perjalanan tetap berlanjut ya kan daripada yang dasyat hujan disertai petir sampai-sampai salah satu tim ada yang kesambar membuat mereka hampir saja terjatuh andai tali pada setiap orang tidak terhubung namun karena kita tahu Rodrik serta wake orang yang culas dia pun dengan tega memotong tali penghubung tersebut sehingga prajurit yang lain harus terjatuh dan dia mengatakan kepada Elmon insiden ini karena tali yang putus singkat waktu di pagi hari mereka pun udah mencapai puncak tertinggi ya kan dan setelah dicek ke dalam rumah Jack Tuan Putri malahan tidak ada tapi dia ternyata pintar kata Elmon sebab setiap pergerakannya selalu kasih tanda jejak andai nanti dicari sedangkan Jack malahan dicegat oleh Rodrik serta wake untuk meminta sisa biji yang masih ada dengannya otomatis Jack pun tidak bisa melawan ya kan dan pada saat itu biji yang lain diserahkan namun Jack tidak bodoh dia malahan menyimpan satu biji kalau nanti bisa diperlukan di tengah pencerian tersebut nampaknya mereka terhenti oleh pertanda dari jejak yang dibuat oleh Isabel entah itu buku pemberian Jack yang tempuh dulu ia beri serta kekayuan yang patah akibat pergerakan makhluk yang sangat besar yang dapat diasumsikan oleh Jack bahwa itu mungkin katanya raksasa namun mereka tidak percaya dan lebih memilih melanjutkan perjalanan serta berpencar dan Rodrik wake serta bled satu kelompok menuju perbatasan tempat ini lalu ya bled pun didorong ke dalam jurang kemudian mamam tanpa diduga raksasa memakan wake saat asik-asiknya tertawa senakan Rodrik mengeluarkan mahkota Raja Erick untuk mengendalikan sang raksasa dan ya inilah sifat Rodrik sesungguhnya apapun dia lakukan untuk memperoleh yang diinginkan sedangkan Elman Jack serta Crow malahan senang main kejar-kejaran dengan beberapa domba hingga Entah jebakan siapa yang jelas ketika mereka mencoba memutuskan kurungan serta tali tersebut nampak sebuah getaran dan burung gagak berhamburan seperti ada sosok besar mendekati tempat itu ya akhirnya mereka mempercayai sebuah legenda yang ada bahwa mahluk raksasa benar-benar nyata membuat mereka semua sembunyi dengan tergesa-gesa lalu ketika si mahluk ini mengeluarkan indera penciuman yang tajam Crow pun ternyata ketahuan sembunyi dibalik pohon dan ia langsung berlari tapi percum macok layaknya semut dia pun langsung digeprek pakai tangan sampai pingsan sedangkan Elman yang tidak tegaan melihat temannya tersiksa dia pun menusukan pedangnya ke arah mahluk raksasa ini dan alhasil hmm retak gak tuh tulang dan dia langsung membawa Elman serta Crow ke tempat kerajaan diikuti Jack yang selalu memantau di belakang untuk bisa menyelamatkan para sahabat barunya singkat waktu sesampainya disana sang tuan putri pun dibawa oleh jenderal mereka bernama Fallon untuk disidang atas pengkhianatan manusia terhadap raksasa sebab karena Raja Erick dulu sudah memutuskan hubungan tersebut tapi atas kejadian tidak sengaja sebuah akar kacang pun tumbuh kembali dan dari sini peperangan kembali akan dimulai sedangkan Elman serta Crow malahan juga dibawa ke hadapan Fallon dan menanyakan dari mana mereka sampai ke negeri ini tapi Crow ogah untuk menjawab hingga iya beliau pun dimakan karena tidak menjawab pertanyaan dan ketika giliran Elman ditanya syukurnya ada salah satu raksasa bernama Fom yang menanyakan yang berhak memakan manusia tersebut ialah orang yang menemukannya aku tidak selesai akibat pertanyaan tersebut Pompon ditampol pakai bola besi hingga saat itu juga datang Rodrik yang membuat semua raksasa berlutut saat itu juga kira Elman dan tuan putri ingin menyelamatkan ya kan namun tanpa diduga sebuah kata-kata keluar dari murt Rodrik bahwa ia ingin mengambil alih kerajaan Cloister sedangkan beliau sendiri ingin menjadi raja para raksasa serta membebaskan mereka semua untuk turun besok pagi membalaskan dendam kepada keturunan Eric di seribu tahun yang lalu kemudian Elman dan tuan putri pun dibawa ke tukang masak yang sangat higienis dan profesional higienis kan dan Elman dibuat menjadi telur gulung manusia sampai akhirnya Jack hadir disana mencoba menolong Elman dengan memberikan senjata agar bisa kabur dari perapian panggang hingga untung masih keselip ya kan tapi membuat Elman jantungan pada saat itu dan dia langsung dipanggang sedangkan tuan putri harus menyaksikan keahlian tukang chef memotong sayur super cepat membuat Isabel kenam mental pada saat itu dan ketika hendak dipotong Jack pun melakukan keahliannya sangat tepat Jack beliau pun oleng kesana kemari merasakan sakit hingga kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat durjana ini tapi ternyata disana sudah ada raksasa yang jaga perbatasan membuat Jack memiliki cara untuk mengusirnya yaitu dengan sarang tawon dimasukkan ke dalam muka besinya ya sampai raksasa ini pun kesakitan kesana kemari disengat seluruh muka hingga beliau pun harus terjatuh karena ada salah satu tawon yang masuk ke lubang hidungnya lalu mereka pun akan turun tapi tidak dengan elmen dia lebih memilih menetap untuk jaga situasi dan menyerahkan kepada Jack untuk mengantar tuan putri sampai ke ayahnya serta Jack diberi oleh elmen sebuah gelang perisai kerajaan yang menandakan dia resmi jadi prajurit pada saat itu sedangkan keadaan di bawah para biarawan melakukan doa bersama berharap legenda tersebut tidak terjadi lagi namun apa yang didapat melahan raksasa yang terjatuh tersebut tepat mendarat di sana sehingga sang raja langsung memerintahkan dan gercep melakukan penebangan meski dia tahu anaknya masih berada di atas sana demi keselamatan semua rakyatnya lalu singkat waktu pagi hari pun tiba terlihat semua raksasa sudah siap turun untuk bertempur yang pasti dipimpin oleh Rodrik tapi malahan di sana dia bertarung dengan elmen yang kebetulan sudah menunggunya di pertarungan sengit tersebut akhirnya Rodrik kesakitan serta tak sadarkan diri dan Valon pun mengambil mahkota sehingga semua raksasa tunduk terhadapnya sedangkan keadaan makin tidak kondosif setelah pohon kacang malahan tumbang membuat elmen harus meloncat pada saat itu dan Valon sangat murka karena tidak bisa turun menyerang kerajaan lalu Jack serta Isabel yang juga ikut terjatuh harus memikirkan cara untuk mendarat sehingga Jack memotong tali akar yang di dekatnya menggunakan aksesoris kerajaan dan mereka pun bergelantungan seperti tarjan hingga hampir di cipuk tombak yang tajam ya kan senakan elmon tidak begitu sulit bagi jenderal tempur kerajaan dengan santainya dia terjun menuju parit yang ada di sana dan untungnya ada parit coba gak ada pasti fanik juga ya kan lalu apakah para raksasa gak jadi balas dendam karena ada biji yang terjatuh saat pertarungan Rodrik serta elmon palun pun langsung menaburkan ke arah sungai kecil yang berada sehingga kacang-kacang ini tidak tumbuh ke atas melainkan merambat ke bawah sebab ditopang oleh beberapa raksasa yang ingin turun sedangkan keadaan di kem kerajaan akhirnya ayah anak ini bertemu dan sang raja sangat berterima kasih kepada keberanian Jack telah menyelamatkan anaknya dan mereka pun akhirnya berangkat meninggalkan Jack seorang diri hingga karena para raksasa sudah turun Jack pun melihat mereka dari pantulan air membuat ia harus secepatnya menyusul rombongan kerajaan bahwa raksasa telah muncul namun teriakan Jack tidak didengar oleh mereka sampai-sampai ketika raksasa sudah terobos perhutanan barulah mereka menyadari akan hal ini tapi semua itu terlambat beberapa prajurit pun harus modar dimakan dilemparkan bahkan pam melemparkan baling-baling angin kerombongan yang ada membuat serangan ini serasa mengerikan bahkan bukan cuma itu mereka tidak ingin melepaskan raja dan tuan putri masuk ke dalam gerbang sehingga elmon yang sudah menyadari akan adanya serangan dadakan sudah siap menghadapinya dan pemanah lahar oli panas serta benteng siap dipungsikan ketika raja serta tuan putri berhasil masuk gerbang alhamdulillah ya dia bisa selamat tapi tidak dengan falon dia harus ngenes dipanah oleh prajurit tapi tidak mati ya karena dia pilih menyelam sedangkan pertempuran kini malah lebih runyam ketika para raksasa melemparkan lonceng besar serta pengaitnya menancap ke gerbang untuk saling adu kekuatan tarik menarik lalu Jack yang dari cita-citanya pengen jadi prajurit malah harus disuruh sang raja meminta bantuan dengan cara mengaktifkan suar pertolongan ditemani Isabel sebagai penunjuk jalan otomatis gaskenlah kata Jack dan setelah mereka pergi saling adu strategi pun terus dilakukan hingga para prajurit harus kewalahan karena sang raksasa melempar mereka dengan pohon yang dibaluri api tapi prajurit elmon tidak tinggal diam ketika raksasa ini ngebacot akan menang sebuah panah bertubi-tubi pun menancap di wajahnya diikuti tembakan beruntun ke arah yang lain namun pom juga melakukan hal yang sama karena tidak ingin kalah oleh korcaci dia pun menggunakan ketapel untuk membidik mesin panah yang digunakan oleh kerajaan sehingga pertarungan ini seperti tiada hentinya di scene lain yaitu Jack serta Tuan Putri malahan diikuti Valon kemana saja lewat penciuman dan pendengarannya sampai tiba di suatu tempat Valon akhirnya menunjukkan diri serta mencari keberadaan mereka ya ketika berdua berlari terbirit-birit untuk menghindari serangan sang raksasa akhirnya Isabel ketangkap juga lalu Jack tidak tinggal diam karena gadis tersayangnya direbut oleh makhluk burik sehingga dia ambil sebuah kapak dan langsung terbang bagaikan superhero tapi ketangkap juga dan raksasa pun siap memakannya hingga Jack mengeluarkan senjata terakhir yaitu biji ajaib yang langsung ia lemparkan ke mulutnya dan pasti akar kacang langsung menghancurkan tubuhnya membuat Jack mendapatkan mahkota tersebut sedangkan keadaan di luar akhirnya raksasa pun menang dan Elmon memerintahkan kepada prajuritnya untuk menutup benteng terakhir yaitu tembuk besi tapi ya ternyata kayu raksasa lebih kuat dari besi kerajaan yang sangat mahal dan kini mereka saling berhadapan serta nampak semua muka masyarakat kerajaan seperti sangat ketakutan lalu di mana cinta cinta itu memilih disanalah jodoh bertemu dan cinta tidak memandang kasta materi keturunan tapi ketika dia saling menjaga itulah yang disebut dengan lope lalu tingginya karena nasib tidak pernah ada yang tahu ciao tetap semangat guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe